Program Kabinet Sukiman yang pertama itu adalah memasukkan Iden Barat ke wilayah Republik Indonesia. Yang kedua adalah melakukan hubungan dengan Belanda berdasarkan penjanjian internasional dan menjalankan politik luar rekri bebas aktif serta meninjau hasil KMB. Yang ketiga adalah menyiapkan UUD terkait dengan pengakuan serikat buruh, menetapkan upah, dan perjanjian kerja. Yang keempat adalah menempatkan para mantan pejuang ke dalam lapangan pembangunan. Selanjutnya, yang kelima, membentuk Dewan Konsintuante dalam rangka persiapan pemilu, penyelanggaraan pemilu, dan secepatnya melaksanakan otonomi daerah. Yang keenam, memperbaharui hukum agraria untuk kepentingan petani, meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat dengan rencana kemakmuran dalam jangka pendek. Yang ketujuh adalah melengkapi organisasi alat-alat kekuasaan negara serta menjalankan hukum yang tegas sebagai negara hukum untuk kepentingan keamanan dan ketentraman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama itu adalah kebebasan yang tinggi bagi individu. Kelebihannya pertama ini adalah setiap orang memiliki kebebasan yang sama dan tinggi sehingga penegakan HAM juga akan semakin ketat. Pelanggaran terhadap setiap individu pun bisa dijerat oleh pasal. Untuk itu, sebelum melakukan sesuatu, dipikirkan dulu dampak yang akan diterima. Ini dalam menjadi salah satu keuntungan dari demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal. Yang kedua itu tingginya pendapatan penduduk. Hal ini disebabkan karena roda ekonomi yang tidak begitu diatur dengan ketat oleh pemerintah sehingga bagi orang yang berbisnis bisa mengembangkan usahanya. Yang ketiga, dia tidak disalahgunakan pemerintah kekuasaan. Dalam demokrasi ini, rakyat bebas memiliki peran. Bahkan yang penting sekalipun, karena di sistem demokrasi ini memungkinkan orang tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan pemerintah. Bahkan kekuasaan pun berfokus kepada parlemen yang semua bisa dikontrol dengan baik. Ini salah satu faktor yang meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, ada kesiapan menang yang lebih tinggi. Biasanya di dalam negara yang menjalankan sistem pemerintahan ini, diadakan kompetisi sendiri saat memilihkan presiden, parlemen, dan lain-lain. Oleh karena itu, baik dari masing-masing orang telah mempersiapkan hal-hal seputar kemenangan yang lebih baik dan tertata. Tidak menutup kemungkinan juga, dan negara ini akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Lima, ada fokus pada rencana jangka pendek. Lebih fokusnya kepada rencana jangka pendek ini menjadi kelebihan dari sistem demokrasi liberal. Dengan begitu, banyak program yang ada akan terrealisasikan dengan cepat dan maksimal. Dampak di rencana tersebut juga bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat. Contohnya di Indonesia, penerapan wajib bagi 12 tahun yang sudah bisa kita rasakan. Selanjutnya adalah kekurangan dari demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama yaitu, partai dibuat lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaannya, jadinya kurang fokus untuk membuat kebijakan. Bagaimanapun juga, stabilitas adalah hal yang terpenting. Yang kedua, terlalu banyaknya partai juga bukan sesuatu hal yang baik dalam dunia perpolitikan. Yang ketiga adalah, tingkat individualitas yang meningkat. Nah, semakin banyaknya orang yang lebih terfokus pada kebebasan pribadi masing-masing, tidak menutup kemungkinan bahwa sikap saling menggotong-royong dan tolong-menolong akan terkikis akibat sistem ini. Yang keempat yaitu, tidak terfokusnya rencana atau kebijakan jangka panjang. Hal tersebut terjadi pada masa demokrasi liberal di Indonesia, yang mana disebabkan oleh pergantian kabinet dalam jangka waktu yang cepat. Nah, kelompok kami tidak setuju dengan demokrasi liberal. Nah, alasannya itu yang pertama adalah tingkat individualis yang tinggi. Nah, dengan dijunjungi individualis yang tinggi, itu akan menyebabkan meningkatnya ketidakpekan sosial. Orang akan saling tidak peduli asal tidak mengganggu kehidupan dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu adalah dikarenakan besarnya kesenjangan sosial antara satu sama lain. Nah, biasanya di demokrasi liberal ini, tingkat kesenjangan yang tingginya itu biasa terjadi antara si kaya dan si miskin. Karena biasanya kaum kapitalis yang menguasai modal itu akan mengeksploitasi para pekerjanya. Yang ketiga, banyak terjadi gejolak ekonomi. Karena setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi, sering terjadi gejolak ekonomi yang disebabkan oleh gesekan antara pelaku usaha. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Yang keempat, ada kebebasan pers yang disalahgunakan. Pers yang terlalu bebas dan tidak dapat dikontrol, dapat disetir oleh kepentingan tertentu, dan menyalahgunakan kewenangan untuk memanipulasi rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.